Halo teman-teman, balik lagi di video Conterset Akhirnya ya Konten Conterset Ini konten Conterset mulai terbenam nih Kayak seminggu sekali gitu Tiap Senin doang Aduh Tapi ya karena emang lagi sibuk ya Dua minggu Bahkan tiga minggu atau satu bulan inilah Sudah dua minggu sih Jadi sekitar satu bulan dari dua minggu yang lalu Itu tuh kita punya banyak game baru Jadi banyak yang harus diurus di game baru Makanya Conterset mulai tenggelam sedikit ya Dan juga treatmentnya Conterset ke kita tuh Ya gak usah ditanya lah ya 200 tiket tanpa rate up SR itu ya Males pak Serius Males Oh mulai males gitu loh Rasain treatmentnya dari game ini ke kita tuh Kan gak masuk akal ya 200 tiket Tapi SR yang pernah rate up tuh sama sekali gak nyantel Dari puluhan SR gitu loh Aduh Mana besok Rabu Kalau beneran Veronica Itu juga ada SR nya kan Si Moned Ah entahlah Udah bodo amat Kalau dapet Veronica ya udahlah Si Moned dapet gak dapet Bodo amat Oke Jadi seperti biasa Konten hari Senin ya Pengingat dan juga Soal meta PVP ya Udah banyak yang nge-tag aku tuh di discord By the way Oke Pengingat juga Untuk classified Kontrak bisa dibeli sekarang Dari Senin ya Terus untuk event Ya Untuk event sendiri Ada event balon ya Ini event balon tuh Berapa Minggu ini Seminggu atau dua minggu ini Cuma seminggu deh Entahlah Kalian yang tau lebih detail Bisa kasih tau aku di komentar Karena Aku gak ngikutin info Sama sekali soal CS Sejak minggu lalu Nah ya Gitu lah Nggak seminggu lalu sih Dua minggu lalu lah Pokoknya setelah Banner Ifrit itu Aku udah Males buka FPFP Atau info-info CS Jadi ya Itulah Dan juga Challenge bakal selesai ya Untuk Gear Exclusive Alpatrix Ya ini Gak rekomen Untuk kalian Grinding disini sih Kalau kalian nyari Gear Exclusive mereka Karena itu Gak terlalu bagus Dan mahal tentunya Untuk ngecraftnya Dan butuh Resource yang cukup banyak Ya ibaratnya mahal lah Dari segala hal Resource Eternium lah Kredit lah Terus hasilnya Gak sepadan gitu Terus yang ini Chloe buat Ini ya Advanced Material Gear ya Ini tuh Apa namanya Ini sebenernya cukup penting Karena kita bakal Sering-sering Ngecraft itu ya Di Residu Palace Cuma Ya Kita ada event Event Balonnya Tapi disini Gak bisa dapet Event Balon Kan Makanya Kita gak sempet Farming disini Kita lebih Pentingin farming Di event Balon Karena Event Balon sendiri Dropnya lumayan loh Gak dropnya sih isinya Lumayan Tempat tau dapet Set Binary Ini yang aneh ya Set Binary 1% Tapi tuning Binary Juga 1% What the fuck Thank you loh Thank you Zilong Nexon lebih tepatnya Karena dia developernya Gitu kan Zilong cuma sebagai publisher Oke Kita langsung aja Masuk ke Bukan Jangan lupa Jangan lupa Danger Close Satu hari lagi Ini aku tipis Ini hampir turun Ke 4% Dan juga Consortium Coop Bisa Diserang Aku Upload video ini Udah selesai Jadi ya Jangan lupa Disini Consortium rankingnya Konsortium kita Di 87 Gila Gila Gimana caranya Kalian ke atas Karena kalau Ngomongin soal Dulu-duluan Misalnya kayak hari Senin Kita langsung Ke level 7 Itu juga percuma Karena di hari Senin Yang ke level 7 Eh di hari Senin Si hari Rabu ya Hari Rabu atau Kamis Itu banyak yang Ke level 7 kan Dan itu tuh Aku lihat Aku masih ingat Rata-rata level Consortium mereka tuh Level 8 Tapi setelah Di hari Jumat Atau Sabtu Ini udah berubah Semua co Tuh Yang level 8 Tenggelem pak Jadi yang gak tau Ini Perhitungan Rankingnya Gimana coba Milk aja Di rank 82 Loh Kan Jadi ya Udah gak ada achievementnya Menurutku Untuk Consortium koop ini Karena ya Season 1 tuh Yang season Lebih bersaing Karena Bener-bener Konten baru Dan kita berhasil Ada di top 20 Jadi ya Menurutku itu Udah cukup lah Sebagai achievement Untuk aku pribadi Oke Kita langsung next PvP PvP udah banyak banget Yang ngetek aku di discord Jadi Udah Agak tau isinya Banyak banget Yang ke ban Giga sih Ini ada 12 12 unit Yang ke ban Cuk Astaga Lishoyon naik Lishoyon naik Coyon turun ke ban 2 Gaan juga turun Berarti besok Kalau ASJ turun ke ban 1 Gaan Lepas ban tuh Claudia turun Evelyn turun NZW turun Serapel naik Harap naik Langsung naik Harap Meskipun Naik Tapi di minggu ini Masih dipakai Buat nge-counter Yuna Karena ban 1 Yuna masih ada Yang memakai Termasuk aku Oke Ingrid Ingrid ini Masih ada beberapa Yang memakai Atau mereka lupa Itu ya Atau mereka lupa Ganti timnya Ga tau Yang harim naik Wah Ga tau sih Kenapa yang harim Bisa naik Inatsuo aja Ga naik loh Emang Minggu kemarin Banyak banget ya Yang pakai yang harim Aku jarang sih Ketemu yang harim Terus Kang Sooyong Kang Sooyong jelas Ben ship Enterprise ke ban 2 Onyo Hayo ban 2 Enterprise naik ya Nyo Hayo turun Leg superior naik Ke ban 1 Up unitnya Waduh Ceoyong sama Unit haram Astaga Yang aku dimana Dapet 4 Biji dari 200 tiket Gitu The fuck Sama Addict Twins Yang gak guna Gitu Oke jadi Yubin lepas Ben langsung ya Nah tanker Kayaknya Tanker gak begitu Impact ya Karena ya Mau gimana pun juga Karena Season rules nya Jadi tanker Kayak gak Berasa gitu Tapi ya Satu-satunya Yubin ya Emang dia meta sih Makanya Kerasa gitu Meskipun dia Cuma Di field Bentar Atau di battle Bentar Itu Efek The buff Sekelas Minus 30% Itu Tetap Kerasa Disini Aku pake tim ini Gue pake timnya Untuk Gearnya disini Kan udah Aku beberapa Aku ganti Tadi Ngeset Live Aku liatin Gearnya Disini Tidak 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 Capsipnya Tentu Pake Armor Type Ya Ini Gearnya Seperti biasa Gak ada Perubahan Ya Dan ya Ini salah satunya Juga Kenapa Aku itu ya Kenapa aku Stuck di rank ini Karena ya Kalah gear aku Serius Aku kalah gear Mau gak mau Aku kalah gear Karena ya 72 72 Aku Gordias Wtf Ngelawan Orang yang 72 Nya Apa Nanya Mesh Itu Langsung Kewat Timku Mau gak Mau Dan Perkembangan Gearku Pun Dari Hoki Nya Atau Luck Nya Itu Makanya Aku juga Jarang Nge-stream Counter Set Karena Aku Stuck Dan Gearnya Perkembangannya Sangat Lambat Jadi Kalau Maupun Aku Nge-stream Gitu Kan Mau Nge-live Juga Ngapain Aku Stuck Disini Mending Daripada Aku Dua jam Nge-live Tapi Stuck Ranknya Bahkan Bisa Turun Gitu Mending Aku Main Game Yang Lain Atau Ngurus Yang Lain Atau Istirahat Gitu Oke Jadi Kita Lihat Meta Minggu Ini Aku Gak Bisa Ngasih Saran Ke Kalian Karena Terhalang Gear Aku Aku Gak Bisa Ngasih Saran Kalian Untuk Naik Rank Tapi At Lest Aku Bisa Stay Di Rank Ini Oke Ini Kau Ketemu Ini Orang Tiga Kali Well Ini Udah Lapan Menit Mungkin Dua Game Aja Dua Game Aja Aku Pilih Yang Mana Mungkin Ini Yang Kalau Gak Salah Ini Mask Atau Enggak Ini Glast Tinggi Aku Kayaknya Ada Yang Ketemu Tuh Duh Well Parah Wah Aku Liatin Ini Aja Ini Lebih Seru Gila Soldier Boy Astaga Dia Tim Rush Sayangnya Ketika Ketika Ngeluarin Dutmilla Dia Ngeluarin Karim Kurang Ajar Sih Jira Nih Langsung Perth Watt Dua hit Doang Cok Nah Jira Sekarang Orang Orang Kalau Ngeras Bawa Karim Buang Nekil Si Dutmilla Jira 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 Teng Aku Tadi Itu Ya Biar Sword Factor Jalan Terus Aku Kasih Si Dutmilla Terus Aku Deploy Yubin Setelah Si Sword Factor Sip Jadi Yubin Bisa Sniper Merit Makanya Lebih Bagus Disini Dia Ngerah Sip Gila 110 Levelman 110 Doma 110 Juga Sword Factor 110 Gila Sold Sold Emang Sold 110 Tapi Kenapa Doma 110 110 Buk 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 Begitulah Tau Cukup Tidak Expect Ketemu Dia Jadi Kalau Kita Jarang Ketemu apa namanya tim yang jarang kita temuin kan juga enggak tahu cara ngeponternya itu belum temu yang enak cara ngeponter ya elas ya plus ini menurutku match paling seru sih karena ini tiga menit match lagi menurutku seru sih Hai Hai nggg selaku afk apa ya ini afk bentar kalau nggg afk tuh sebelumnya hai hai eh hai 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 dia langsung luarin siliknila Sayangnya ya, sayangnya si Elisabeth ku tuh special skillnya gak ke arah Ludmilla Padahal kalo di special skill mati tuh kan Dan iya Ludmilla gak bisa di one shot sama Elisabeth Karena dia air unit ya, dan Elisabeth punya ku punyanya itu anti ground Jadi kalo kalian punya anti sniper kayaknya lebih bagus Untungnya gaan kalo ulti ke belakang tuh masih bisa ke depan gitu Kayak gitu Gak kaya unit-unit lain gitu, ulti ke belakang yaudah cok Disini aku redeploy Yubin harusnya ya, harusnya aku redeploy si Yuna aja sih Kayak, Yubin ku kemungkinan masih bisa survive soal ini Oh ga deng, bener-bener, bener, deploy Yubin Kalo Yubin gak aku deploy mati itu, yakin aku Orang Yubin di deploy aja udah kehilangan 1 barrage gitu tadi Ya, Yuna datang Aku lebih sering ketemu Wah, ini lebih ke itu si RNG ya RNG yang dapet Yuna duluan di awal Itu kadang unitnya santing banget Kecuali ya, kalian punya si harap yang pake si harap Karena aku beberapa kali ketemu si orang yang masih pake harap Kemungkinan ya, karena Yuna sendiri pun masih sering dibawa Tapi gini, Yuna sering dibawa Tapi kalo musuh gak punya Yuna itu juga se-efektif minggu kemarin gitu Menurutku ya menurutku Ya, kalian bisa rasain sendiri lah Ya, kesetan dong Yubin dia Yubinnya kesetan cok dia, what the fuck Manjit, kena special skillnya rusang langsung sekarat juga Boating Let's go Ya, Elisabeth agak kurang efektif serius Kalo ada tanker ya Kalo ada tanker Tapi kalo gak ada tanker, efektif pake Elisabeth Kok gak ke stun ya? Ultingnya si Elisabeth kan nge-stun Tapi kok gak ke stun Yubin Ya, cukup seru sih menurutku ini battle Jadi ya, gak gitu untuk video kali ini soal update mingguan ya Tenang aja untuk hari Rabu Kalo beneran Freonica Aku bakal live seperti biasa hari Rabu Di Rabu paginya ya Ya, kayak biasa Semoga gak ke trigger lagi sih aku sama rate up-nya Semoga ya Nih, Texon tolong nih Benerin rate-nya Terutama Gear juga tuh Banyak yang udah pada fansi Bahkan memberku banyak yang fansi soalnya Ya, treatmentnya ke player kak gitu sih game-nya Oh, gimana lagi? Oke yah Thank you semuanya yang udah nonton I will see you guys in the next one Bye